Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tio Electronics Channel Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang cara masuk ke menu option Service mode atau factory setting TV Polytron Kali ini kita akan masuk ke menu TV Polytron Use Lim Dengan TV PS52UV232G Pertama-tama kita standby kan TV nya pakai remote Selanjutnya kita nyalakan lagi dengan memencet tombol menu ini Tahan sampai TV nya nyala kembali Setelah nyala dia minta kode password Kita masukkan passwordnya dengan mencet tombol 1 0 1 3 Di menu 1 0 1 3 ini berisi tentang pengaturan Tinggi atau lebar gambar H ini untuk horizontal kiri kanan V ini untuk vertikal atas bawah V ini untuk vertikal atas bawah Kalau telah selesai setting sesuai dengan yang kita inginkan Kita simpan dengan memencet tombol menu di remote Sampai keluar tanda store Untuk menu kedua kita coba nyalakan lagi dengan tombol menu Posisi standby Kita masukkan password 1 0 1 4 Di menu kedua ini berisi tentang merubah option Atau OSD juga ada Ini vertikal OSD Ini horizontal OSD Dan ini option Untuk masuk ke option kita pencet volume plus Dan untuk merubah apa yang kita ingin Kita pakai tombol Anacel Anacel ini hanya ada di remote asli TV nya Dan kalau sudah selesai seperti tadi Kita pencet tombol menu ini Untuk store Ketiga kita nyalakan lagi dengan pencet tombol menu Seperti tadi Kita masukkan password 12 1 2 0 6 Di menu ketiga ini yang sering dirubah adalah VL ini Untuk menyetting suara terlalu besar atau terlalu kecil Dan untuk merubah seperti biasa pakai volume Tombol volume Plus atau minus untuk mengurangi Plus untuk menambah Kalau sudah selesai seperti tadi Kita store lagi dengan tombol menu Kita masukkan password 1 2 0 7 Dan ini untuk parameter Ini tidak akan kita ubah Karena akan Butuh waktu yang cukup lama Kecuali kita punya data Sesuai dengan tipe-tipe Dan setelah selesai Kita akan pencet menu kembali Untuk store Untuk menu reset awal Kita pencet Tombol 3 1 0 1 Dan untuk menu reset awal ini Kita lakukan Kalau kita hanya punya Catatan data Sesuai dengan TV Dan ini tidak akan kita lakukan Karena akan butuh waktu yang Sangat lama Demikian video tutorial kali ini Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati